Hi guys, welcome back to my youtube channel Bersama aku Mutiara Merdanita Selamat pagi, menjelang siang Apa kabar semuanya? Selamat hari minggu ya Happy weekend everyone Dan di video aku kali ini, aku bakal unboxing Bakal review Parfum langganan aku Gaya langganan Parfum favorit aku Yang udah aku purchase Dua kali Yes, Joe Mellon Yang Honeysuckle & Davana Cullen Ini enak banget guys Dan Alhamdulillah, karena memang Pembelian parfum yang kedua kali ini Itu dihadiahkan oleh Bapak mertua aku, jadi kalau kalian Melihat video aku sebelumnya Yang mengenai unboxing Hadiah ulang tahun aku, nah Ini salah satunya loh Hadiahnya dari bapak mertua aku Singkat cerita, karena memang kalau memang Kalian udah lihat videonya itu Yaudah lah aku kasih tau lagi lah ya Jadi memang aku pada saat ketemu sama bapak mertua aku Aku bilang aku mau beli parfum nih gitu ya Cuman uangnya gak cukup gitu Drama gue ya Tapi memang bener lah Jadi kalau misalnya kita Jujur ya, selalu aja ada jalan Ada cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut Jujur itu paling utama Dan Alhamdulillah Bapak mertua aku bilang Yaudah kamu Beli aja Nanti itu sebagai hadiah ulang tahun Dari aku gitu Karena kan biasanya kalau kita ketemu sama ibu bapak mertua aku tuh ya Selalu ada kayak Obrolan Tersendiri gitu ya Jadi aku kadang kalau ngomong Mengenai ini tuh Secara natural aja Secara alami aja Pada saat aku lagi jalan bareng sama beliau gitu Suami aku jalan Di depan Kami gitu Suami dengan ibu mertua gitu Dan pada saat aku jalan sama bapak mertua Di belakang suami tuh Ada obrolan seperti itulah Dan Alhamdulillahnya Ini parfum ya Aku langsung beliin Terus dia bilang Pokoknya kamu harus beli Jangan sampai enggak Nanti aku kasih uangnya Dan sebagai hadiah ulang tahun Karena Sampai sekarang kita masih belum ketemu dengan beliau Terima kasih banyak Bapak mertua aku Oke kita unboxing ya Sebetulnya kan memang kalian Udah tahu Uangnya itu seperti apa Ini kan parfumnya Nagita Slavina Celebrity-selebrity Indonesia Yang kalian kenal Luna Maya Siapa lagi Ayu Ting Ting Terus siapa lagi Siapa lagi yang kalian kenal Oh Shandy Aulia Siapa lagi tuh Ini apa Namanya Cinta Laura Nah Mereka tuh Pasti punya parfum ini Dan Parfum ini tuh memang Pricey banget guys Bukan pricey lagi Dari tampak luarnya aja Udah keren banget ya Udah gak bisa diragukan lagi gitu Tahun ini tuh Pada saat aku beli Itu udah naik harganya Waktu aku beli ini kan Masih di bawah 2 juta kan Sekarang tuh 204 dolar Deng Tuh 2 juta 40 ribu Tuh 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 Kelihatan gak 204 dolar 2 juta 40 ribu Rupiah Kalau dirupiahin Iya kan Ini aku belinya di Mayer juga Memang ini udah lama banget Sampai kosong tuh Sampai kosong Gue harus beli Gue harus beli Cuma pas ada saat Lihat harganya Sebenernya sih Dari gaji aku Aku juga bisa beli langsung Cuman kadang ya Namanya aku kan Punya gaji juga Harus Dibagi dua lah ya Bagi dua sama Kebutuhan Mamaku dan Adik aku di Indonesia Dan itu Membutuhkan banyak uang juga Jadi aku gak bisa Menghabiskan Spend money Setiap saat Gitu Tanpa berpikir Nanti Aku cukup gak ya Untuk transfer Ibu Ibu dan Adik aku di Indonesia Kayak gitu guys Meskipun aku masih belum Punya anak gitu Tapi kewajiban Dan tanggung jawab aku Untuk Keluarga aku di Indonesia tuh Masih cukup besar Anyway Aku gak mau bahas itu Tetapi selalu ada rezekinya Alhamdulillah ya Jadi harganya 204 dolar 2 juta 40 ribu Ya Sebelumnya itu Cuman 198 Kalau gak salah 1 juta 198 Jadi Ada kenaikan Kenaikan harga Tuh Yang aku suka Tampilannya tuh Lihat tuh Kece banget ya Tuh Keren banget kan Keren banget Dengan pitanya warna hitam Kita buka Tadam Waa Tuh Yang aku suka tuh Packagingnya Dan beliau itu Selalu kasih sampel-sampelnya tuh Ini berguna banget Kalau kita traveling ya Kalau kita traveling Kita bisa bawa Ini gitu Ini dikasih yang English pair Rasanya Ini yang dikasih Nectarine Blossom Dan ini dikasih Yang rasa apa Peony and blush Sweet Cuman aku udah jantung cinta Sama Honey Sakedak Tuh guys Bodor ya Dan aku bilang Ini adalah Daily Parfum Aku banget Meskipun ya Di kalangan Selebritis dan orang-orang Yang berduit Ini parfum Udah kayak Kacang goreng aja Udah pasti ada Gitu Ustie Sulistiawati Juga kan Ustie juga punya Parfum ini Terus siapa lagi Selebritis Indonesia Gitu Yang Waktu itu aku Tau Parfum ini tuh Dari videonya Melania Ricardo Gitu Dan Jeremy Fragrance Jeremy Fragrance Youtube channel Itu kan Itu gila banget Si dia Dia itu sangat Amat Meng Encourage kita Gitu ya Untuk Membeli Parfum yang tepat Untuk Kita Pakai Memang sih Namanya parfum itu Sesuai dengan Karakter kita Ya gak sih Kalau memang Karakter kita Seperti ini Dan kita kalau Misalnya pakai parfum Yang beda Kayaknya Gak menyatu Gitu Jadi Aku benar-benar Confident Dan banget Pakai parfum Ini guys Masalahnya ya Wanginya Gue banget Sebetulnya Wanginya tuh Benar-benar Jasmine Banget Bunga melati Banget Tetapi Perpaduan Komposisi Elemen Yang ada Di dalam Wangi Parfum Ini tuh Jadi kayak Gak Pure Gak semuanya Jasmine Gak semuanya Bunga melati Gitu Dan Kalau pakai Parfum Nih Ya Tips aku Kalau pakai parfum Kalian Apalagi parfumnya ini Parfum yang mahal Yang memang bisa Wangi sepanjang hari Bahkan Kesokan hari Selama Baju kalian Gak dicuci Iya gak sih Jadi kalau misalnya Pakai parfum Kan biasanya orang Wah 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 Banyak banget kan Gitu Di Sekujur tubuh Enggak Enggak Cukup sedikit aja Di urat-urat Nadi Tangan kalian Kayak gini Ya Gitu Kalau kalian Pakai tangan pendek Kalian bisa Lebih Lebih Tinggi lagi Disini Pokoknya di urat-urat Nadi Kasih Urat-urat Nadi Untuk parfum Terus Di leher Di leher Kiri kanan Disini nih Biasanya kan Kalian suka Cipik-cipik Mwah Mwah Gitu kan Pada saat Cipik-cipik Itu orang-orang Langsung Wangi apa sih Pakai parfum Apa sih Gemes gak sih Kalau kalian Ditanya kayak gitu Iya gak Iya gak Nah Terus Kalian Semprotin aja Di bagian leher belakang Yang menempel Ke rambut kalian Gitu Jadi pada saat Kalian gibas nih Rambut Gue gak ada Anginnya disini Jadi Gak terlalu heboh Itu langsung Menyebar Gitu guys Gitu Dan itu dengan Sendirinya Baju kalian Dan juga Ikutan wangi Gitu Jadi jangan Disemplot Ketiak Sini 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 Meskipun Aku kadang Suka Kayak gitu Juga sih Cuman Aku tetap Belajar Gimana caranya Untuk Memakai parfum Yang baik Gitu loh Dan parfum Ini tuh Juaranya Juara The best Banget Kalau kalian Suka parfum Jomelon Dengan varian Yang berbeda Gak sama-sama Kayak aku Gak masalah Tetapi Jomelon Untuk parfum Tersebut Juga Sudah memiliki Kredibilitas Dan kualitas Yang baik Yang tidak bisa Didanggukan lagi Dengan parfum Parfum Merak lain Iya gak Dan aku gak Diendorse Ya Aku bener-bener Pure Membeli Untuk kedua Kalinya Karena memang Ini cocok Dengan karakter Aku Dengan Apa Daily Activities Aku Yang memang Setiap hari Aku sepanjang Hari di luar Dengan outdoor Indoor Oke Kita coba ya Kita coba Jadi ini tuh Rasanya tuh Kalem Kalem Menawan Kok kalem Menawan sih Pokoknya Kalem Menawan Memberikan karakter Yang bener-bener Sangat Berani Kalau menurut aku ya Jadi Orang Yang memiliki Ambisi 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 dalam Bidang tersebut Aku kan Tentunya Bekerja Dan aku memiliki Ambisi dalam Selalu Pengen lebih baik Lebih baik Lebih baik Bukan ambisi yang terlalu Tinggi-tinggi banget Tapi ada juga Yang memiliki ambisi Yang tinggi banget Yang pengen Meraih Kesuksesan Yang jauh lebih Dari sekarang Dan Wanginya Itu tuh Bener-bener Segar Tapi gak terlalu Segar banget Karena Aku gak Mencium Rasa citrus Atau Kesegaran Yang terlalu Dalam Dari parfum ini Jadi lebih Kekalem Lebih menawan Elegan Dan Memiliki Karakter yang Berambisius Tetapi ini Top banget Makanya aku beli Lagi 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 Jadi kalau kalian Yang punya Cukup banyak Rezeki Gitu ya Yang sedang Cari-cari Parfum Jomalen Ini All The best Banget Aku gak Diendose Tapi ini Aku bener-bener Recommend Banget Parfum Yang sangat Aku suka Banget Yang selalu Aku pakai Sampai Habis Sampai Aku beli Dua kali Bayangkan Guys So Mudah-mudahan Kalau kalian ada Rezeki Dan kalau kalian Lagi cari Parfum Ataupun Lagi Berencana Pengen Beli Parfum Parfum Mana ya Yang bermerk Yang memang Cocok Untuk Aku Gitu Silahkan Kalian datang Ke Departemen Store Mau-mau Terkemuka Di dekat Kalian Kalian Coba Satu Persatu Karena Namanya Parfum Yang aku Suka Belum Tentu Kalian Suka Ya Gak Sih Tetapi Bisa Jadi Parfum Yang aku Suka Merk Ini Kalian Juga Suka Dengan Merk Ini Dengan Varian Yang Berbeda Oke Thank you So Much For Watching And I'll see you next video Oh iya Satu lagi Lebih enak Kalau kita Beli sesuatu Termasuk Beli parfum Dengan hasil Kerja keras kita Ya gak Jadi kita Bisa Ada rasa Apa ya Apa ya Namanya Kepuasan Tersendiri Gitu Aku kan sebelumnya Beli parfum Ini tuh Ya Hasil nabung Hasil nabung Dari kerja keras aku Ya kan Jadi pada saat Beli tuh Langsung Wah Bahagia banget Mudah-mudahan Kebahagiaan ini Terpancar Tersalurkan lagi Juga Untuk kalian Oke Jangan lupa Like, share, subscribe Thanks for watching And I'll see you in this video Bye-bye Happy weekend guys